Berapa kuat kita ingin mempertahankan agama kita bahwa saya gak mau melepas hijab, saya masih pengen pakai hijab gitu. Kalau misalkan merasa diasingkan, itu pasti siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hidayatuna di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Nafia di Dialog Hidayatuna. Oke, kali ini kita kembali akan berbincang-bincang dan berdialog dengan sahabat hidayatuna yang sedang belajar di mana ya. Yaitu kita akan berdialog dengan sahabat hidayatuna yang sedang berada di Jerman. Oke, mari kita sapa. Oke, dan juga ada info mereka ini kembar. Namanya Ella dan Ellie. Oke, mari kita sapa. Assalamualaikum Ella, Ellie. Waalaikumsalam. Masya Allah kompak sekali ya. Eh, kalian apa kabar di sana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah berapa lama sih di Jerman kalian? Berapa lama ya? Dari November 2013. Ya, hampir tujuh tahun sih November nanti insya Allah tujuh tahun. Hampir tujuh tahun ya berarti. Ah, seharusnya dari mana sih, Ellie? Dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Masya Allah berarti itu ke Jerman setelah lulus SMA ya? Iya, setelah lulus SMA Juli terus November kita berangkat ke Jerman. Oh, itu langsung kuliah atau gimana tuh cerita bisa sampai di Jerman? Jadi, awalnya tuh ada program. Ganti-ganti-ganti boleh ya. Ada program gitu dari sekolah kita yang biasanya tiap tahun itu ada lulusan yang lanjut untuk melanjutkan kuliah ke Jerman. Jadi, pertamanya itu gak langsung kuliah dulu. Jadi, ada namanya program. Apa tuh programnya lah? Programnya itu ada tergantung sih kita mau ambil au pair dulu atau kita mau langsung student di sini. Jadi, bergantung visa. Mau visa au pair atau mau kita langsung visa sepah kursus itu langsung persiapan buat kuliah. Tapi, dari aku sama Ellie sendiri pas ke sini kita pakainya visa au pair. Oh, berarti intinya au pair ini? Au pair itu persiapan buat kuliah. Kita belajar bahasa dulu, jadi kita tinggal sama orang Jerman lulus satu tahun setelah itu baru kita di sini bisa kuliah. Bisa melanjutin mau apa gitu, iya. Terus, kuliahnya udah jalan ya berarti? Udah. Alhamdulillah. Di kampus mana tuh namanya? Jadi, kita ikut program namanya Ausbildung. Ausbildung itu kayak semacam pelatihan gitu selama tiga tahun. Awal itu kita masuk program 2015. Jadi, Ausbildung itu sendiri artinya apa itu Ausbildung? Kan mungkin apa gitu di Indonesia itu Ausbildung kan ya. Ausbildung itu artinya, Ausbildung itu sendiri artinya sekolah kejuruan. Jadi, di situ antara kerja sama praktek gitu. Oh, praktek gitu. Jadi, kayak semac. Kayak SMK juga lah ya, atau sekolah, universitas yang udah dijamin dan dapat kerja ya di Indonesia. Iya, bisa. Bisa dibilang seperti itu. Terus? Terus, kalian ngambil jurusan apa dong? Jadi, kita ngambil asisten dokter gigi. Oh, dokter gigi. Terus, sekarang udah lulus? Alhamdulillah udah. Tahun berapa? 2018. Alhamdulillah, Juli kemarin kita selesai Ausbildung. Itu sarjana ya? S1 atau setingkat apa? SMA apa sih? D3 mungkin kalau di Indonesia setaranya dengan D3. Oh, D3. Emang itu berapa tahun pendidikan? Kalau sebenarnya sih, itu sebenarnya tiga tahun. Tapi kalau kita nilainya bagus gitu ya. Kita bisa Ujian tulis, itu kita bisa diperpanjang lagi sampai kita benar-benar lulus. Oh, jadi bisa lebih lama lagi ya. Terus sekarang posisinya kalian udah lagi kerja atau masih kuliah nih? Sekarang lagi kerja ya, terus insya Allah September ini kita mau lanjut lagi. Iya, minta doanya juga dari teman-teman. Mudah-mudahan ke depannya dilancarkan jalannya. Kerjanya di bagian dokter gigi juga kah? Di klinik atau di mana? Iya, di dokter gigi. Kalau aku sendiri beda sih tempat kerjanya. Kalau aku di spesialis kinder itu dokter gigi anak-anak. Kalau Eli di dokter gigi umum. Pokoknya masih di dokter gigi ya. Oke, Ella Eli. Nah, kan sekarang kalian udah masuk 7 tahun ya berada di Jerman. Apa sih perbedaan spesifik antara Indonesia dan Jerman? Perbedaan spesifik dari segi apa dulu ya? Dari segi kehidupan beragama lah kita cuman aja. Karena kan di sana kita tahu lah ya, sangat minoritas sekali. Dan dengan keadaan kalian yang mau pakai hijab, bagaimana di sana? Saya boleh jawab dulu ya. Terima kasih pertanyaannya bagus banget, luar biasa. Mengalamin kesusahan pasti ada. Karena kita di sini benar sekali sebagai kalangan minoritas yang memasukai hijab. Tapi ini kita kembalikan lagi sih kepada diri kita masing-masing ya. Seberapa kuat kita di sini terus sebagai apa ya? Seberapa kuat kita ingin mempertahankan agama kita bahwa saya nggak mau melepas hijab. Saya masih pengen pakai hijab gitu. Kalau misalkan merasa di asingkan itu pasti. Pernah sering beberapa kali merasa di asingkan, terus merasa kayak di intimidasi banget. Tapi justru kejadian-kejadian itu malah membuat kita di sini semakin kuat. Bahwa gimana semakin kuat, ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, santai-santai gitu. Tapi pernah nggak kalian kayak tergodais kayaknya pengen buka jilbab deh, kan ada ketahuan nih di sini. Oh pernah banget, pernah banget. Justru malah kita pernah ada di fase itu. Jadi pas tahun keberapa, waktu itu tahun kedua. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.